Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fungsi ilmiah dan apa itu fosil kijing bungkem seperti ini ya baik secara ilmiah ataupun mutafisik ya ini fosil kijing bungkem jadi fosil kijing bungkem ini sendiri adalah kerang ya kerang atau kijing jenisnya kijing laut yang ini natural dari alam Cirebon ini murni natural dari alam Cirebon jadi proses perbentuknya sampai menjadi kiji ini proses alamnya itu jadi di Cirebon ini penggali saya ini cari di hutan-hutan yang dataran rendah jadi yang dulunya itu bekas laut yang kena air laut pada dataran rendah sehingga kena vulcano atau magma gunung ya selama ribuan tahun sehingga menjadi batu seperti ini jadi ujungnya pun sudah tertutup jadi dia ada yang warna hijau ada yang membentuk garis-garis ya seperti ini jadi itu ilmiahnya kenapa bisa menjadi fosil kijing bungkem atau fosil kijing jadi fosil kijing bungkem ini kalau dilapkan dia masuknya ke petripyat clay atau sejenis kerang ya petripyat clay atau fosil kijing secara lab demologinya jadi kekerasannya ini ke empat setengah sekalamoh atau sampai lima sekalamoh ya tidak selalu keras tapi dia sudah dalamnya sudah warna ya jadi fosil kijing bungkem ini secara ilmu pengetahuan atau ini ya dia juga mengandung logam dia mengandung mineral petripyat clay yang dia juga kalau kena cuka itu berbusa meskipun tidak gerak ya jadi khasiat dari ilmiahnya itu bisa juga dibuat sebagai batu terapi untuk secara metafisik fosil kijing bungkem ini memiliki banyak fungsi dan energinya kalau di uji dengan tiga tahap yang sudah saya siapkan di video sebelumnya Anda bisa cari itu energinya sangat keras dari alamnya jadi ini saya baharkan energi alam murni dan ditambah atau di upgrade energinya fungsi-fungsinya ini yang pertama fosil kijing bungkem ini terkenal bisa mengembalikan sihir atau santai secara metafisik atau secara kuahnya ya jadi energi alam yang sudah dari alamnya sudah Tuhan berikannya sudah bisa mengembalikan sihir atau santai yang kedua fosil kijing bungkem ini fungsinya bisa menundukkan lawan atau menundukkan bawahan yang susah diatur itu salah satu contoh yang saya menggunakannya itu dengan membawa fosil kijing bungkem ini dikasih minyak jafar merah sambil dibaca surawat itu dengan membaca ya Aziz Ziajafar yang mutakabir ya dibaca sekali saja itu salah satu contoh yang saya buka ya karasiannya itu dalam membaca itu dan membawa ini yang sudah diaktifkan itu akan membuat bawahan pada nunduk dan orang-orang yang atasan kita yang seperti keras atau suka membentak bisa lebih lembut hatinya yang kedua yang ketiga fosil kijing bungkem ini bisa juga melembutkan hati-hati istri yang cerewet yang sudah diatur itu ada kata caranya yang selanjutnya ini juga aktif tahan saja kalau sudah diaktifkan ya fosil kijing bungkem dan hasil lainnya itu bisa menambang di bawah Anda karena energi pada fosil kijing bungkem ini memang terbanyaknya itu adalah untuk penaklutan lawan-lawan dan penjagaan diri dan ini pun berfungsi 10 sampai 15 meter itu masih memiliki energi dengan si pemahar dan kalau sudah energinya menyatu meskipun benda ini tertinggal karena sudah menyatu dengan anda ini masih berfungsi dan fungsi-fungsi selanjutnya bisa membuat musuh atau orang yang bisa membuat orang menjadi gaku ya atau susah bicara itu ada data caranya ketika musuh kita berbicara atau orang yang lawan kita berbicara marah atau membentak itu bisa dibikin gaku dengan menggunakan fosil kijing bungkem ini ada data caranya jadi memang fosil kijing bungkem ini spesialis untuk menundukkan lawan ya dan aktif tahan saja juga pengujian juga ada saya siapkan di video sebelumnya Anda bisa klik nama saya Anda cari video fosil kijing bungkem atau di YouTube Anda klik fosil kijing bungkem itu ada pengujiannya jadi banyak juga hasil yang lain-lain seperti menambah percaya diri dan menambah insting Anda buat lebih tahu tujuan atau maksud orang ke Anda jadi itu beberapa fungsi fosil kijing bungkem jadi tua utamanya itu adalah menundukkan lawan membuka mulut orang yang keras dan melembutkan hati ke siapa tujuan dan orang yang dikendaki dan segala-galanya terjadi atas izin Allah jadi bendanya ini hanya benda biasa hanya fosil dan ini langkah ya mencari satupun susah jadi ini hanya benda biasa yang sudah diberikan kekuatan nama Allah dan segala-galanya terjadi atas kentak Allah dan supaya Anda tidak mempautkan hati juga kepada benda ini karena segala-galanya baik terjadi atas tidak punya itu tuanya itu atas izin Allah kalau ada salah kata dari saya itu memang kebodohan saya sendiri kalau ada benar-benar itu datangnya dari Allah jadi ini saya menjelaskan jelaskan fosil kijing bungkem secara ilmiah dan metafisik supaya Anda lebih paham dan ada juga yang menggunakan media ini untuk ilmu kontak ya biasa kalau sudah dipakai dengan orang yang memiliki ilmu kontak itu ketika ditaruh pijing ini bisa mental ya itu sebagian orang yang mengaplikasikan jadi jangan lupa like dan subscribe saya punya video supaya Anda bisa berlangganan Anda klik lambang YouTube yang di bawah Anda pencet dua kali Anda berlangganan jadi ini energi alam yang diaktifkan tanpa pantangan tanpa moda tanpa berpengaruh ke psikolog Anda ke anak Anda ataupun ke istri Anda dan diri Anda aman permanen dan bisa diwariskan kalau Anda berminat bisa memaharkan biasa saya jantungkan nomor HP di judul video saya saya juga memaharkan fosil gali kelor, fosil manu gajah, mustika badan besi, muntah besi, batu antiwisa, giok sojo atau giok energi, kingstone marantale atau wasi kuning terima kasih apabila ada salah kata saya minta maaf semoga berkah bermanfaat dan ilmu ini bisa menambah wawasan Anda sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih